Penampakan kalau dari tepi jalan Pertanel Hambo. Warganet dihebohkan dengan adanya penampakan yang diduga akun Tilanak di SMP Negeri 1 Mejobo. Kisah mistis tersebut mencuat di jagad media sosial TikTok pada akun milik Fitri Danisa. Video tersebut memperlihatkan penampakan yang berada di lorong kelas SMP 1 Mejobo. Video penampakan yang viral tersebut juga telah diketahui oleh pihak sekolah SMP 1 Mejobo. Selain itu, cerita Urban Legion SMP 1 Mejobo juga ikut menyelimuti kisah mistis yang terjadi di sekolah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Rezanda Akbar, reporter Tribun Muria. Silakan laporan anda rekan Rezanda Akbar. Iya, terima kasih Justina. Jadi beberapa waktu lalu warganet dihebohkan atau digegerkan dengan adanya penampakan yang terlihat di SMP 1 Mejobo, Kabupaten Kudus. Dan di situ berawal dari pengendara motor yang berlewat atau beristirahat di sekitaran Alphamart atau yang lokasinya tidak jauh dari SMP 1 Mejobo yang terletak di depannya. Pada saat beristirahat, para pengendara itu atau pemilik akun TikTok tersebut melihat bahwa di depannya terdapat seperti sosok yang diduga sebagai kuntilanak. Namun saat Tribun Muria meng-cross-check langsung dan menghadiri di SMP 1 Mejobo bahwa memang sempat terdengar ada cerita urban legend atau cerita mistis di SMP 1 Mejobo bahwa pada tahun 2020 lalu sempat terjadi keserupan pada satu siswi yang menyebabkan beberapa siswa lainnya sempat panik dan ketakutan karena ada yang keserupan. Saat ditanyai atau orang yang keserupan tersebut, siswa yang keserupan ditanyai, dia namanya adalah Sinta. Nah, satu hal yang aneh tersebut kemudian berhasil diatasi oleh guru sekitar dan hingga sampai saat ini sudah tidak ada lagi siswi yang sedang keserupan atau Alhamdulillahnya sudah steril lokasinya. Namun ada satu hal yang unik, satu hal yang lucu yang sempat membuat saya tertawa ternyata bahwa video penampakan yang di dalam video TikTok yang viral tersebut itu ternyata bukanlah sesuai yang dibayangkan. Itu dikarenakan sorotan lampu putih yang berasal dari atas tersebut yang menyorot pada tanaman pucuk merah yang ternyata berbentuk hampir seperti kerucut dan kemudian di sana tidak jauh terdapat rak besi yang di atasnya ada ember telungkup yang biasa digunakan oleh siswa-siswi yang menggunakan untuk mencuci tangan atau mencuci kaki atau bahkan untuk mengepel lantai. Jadi banyak orang yang terkecoh oleh hal tersebut yang dipasang di dalam koridor SMP 1 Mejobo. Dan hal itu juga sudah di cross-check langsung oleh pihak sekolah SMP 1 Mejobo oleh wakil kesiswaan Bapak Saifudin bahwa memang benar di lokasi tersebut tidak ada makhluk goib sama sekali hanya saja itu rak atau ember yang ditungkupkan di atas kemudian yang tertutup oleh tanaman pucuk merah. Jadi seperti itu Istina. Itu ternyata sebenarnya adalah wujud ember yang paginya anak itu kebersihan terus ditaruh di atas tempat cuci tangan Begitu malam terkena sorot lampu seolah-olah kayak penampakan kalau dari tepi jalan ke penampakan Itu yang menjadikan salah sangka dikira penampakan. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini tidak terbukti dan masih baik-baik saja. Dari pihak sekolah juga ngerosek. Dari paginya saat sudah ada informasi itu terus malamnya juga ada. Dari tim penjaga malam dan beberapa bapak ibu guru ngerosek sampai jam 10 malam tidak ada. Ya memang seperti ini. Oke, siap.